Selamat datang di program Lifehouse Kids Selamat datang di program Lifehouse Kids Percayakah kamu bahwa ini hari terakhir di tahun ini? Mari kita bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dan menyembahnya Apakah kamu siap? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di program Lifehouse Kids 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 For all my days In your love for all my days In your love for all my days Today's Bible verse is from Matthew 2.11 Firman Tuhan hari ini dari Matthew 2.11 The wise men came to the house where the child was with his mother Mary They bowed down and worshipped him They bowed down and worshipped him Speak to us today In Jesus' name In your name Amen Amen Hey everyone Hey everyone Hello here Do you know what's on top of a Christmas tree? Yes, it's a beautiful star Ya, benar Adalah bintang luar biasa Today's story is about wise men In their journey to find the shiny star Cerita hari ini adalah seorang yang bijak Yang pergi menemukan bintang This star guided them to an amazing place Dan bintang ini memimpin mereka ke tempat yang luar biasa Let's discover it using the stories of the Bible Mari kita temukan ceritanya di kisah Alkitab Kisah Natal Yesus dan orang bijak Ini Yesus Yesus adalah anak ala yang akan bertumbuh melakukan hal yang luar biasa Orang tuanya di bumi adalah Maria dan Yusuf Yesus lahir di kandang Karena tidak ada penginapan yang kosong untuk dia Lahir di Bethlehem Bethlehem adalah bagian dari Judea Wilayah yang dikuasai Raja Herodes Raja Herodes berada di Yerusalem Ketika orang bijak dari timur sampai di Yerusalem Dan bertanya Di mana lahirnya raja orang Yahudi itu Kami melihat bintangnya bersinar Dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Herodes mendengar ada raja lain yang lahir di Judea Dia sangat terganggu Seperti setiap orang di Yerusalem Herodes memanggil seluruh pemimpin Yahudi bersama Untuk menanyakan mereka di mana lahirnya raja ini Para orang Yahudi tahu raja mereka akan datang Selalu diberitahu kepada mereka bahwa raja orang Yahudi Penyelamat dunia akan lahir di Bethlehem Jadi mereka mengatakannya pada raja Herodes Kemudian raja Herodes berpikir untuk mengelabui Para orang bijak Jadi dia mengadakan pertemuan pribadi dengan mereka Dan mengetahui Kapan bintang pertama kali muncul Kemudian raja Herodes berkata pada orang bijak Pergi ke Bethlehem Dan cari perlahan anak itu Dan ketika kamu menemukan dia Datanglah kembali beritahu aku Aku dapat pergi menyembah dia juga Tetapi secara diam-diam Herodes ingin tahu di mana raja orang Yahudi itu Supaya dia bisa membunuhnya Para orang bijak dalam perjalanannya Dan bintang yang mereka lihat di timur Menuntun mereka ke Bethlehem Bintang itu berjalan di depan mereka Dan berhenti di tempat Yesus berada Orang-orang bijak itu penuh dengan sukacita Mereka masuk ke rumah dan melihat Maria dan Yesus Dan mereka sujud dan menyembah Yesus Mereka memberi dia hadiah yang spesial yang cocok untuk raja Yaitu emas, kemenyan, dan mur Kemudian Tuhan memberi peringatan mereka melewat mimpi Untuk tidak pulang ke tempat mereka melalui Yerusalem Di mana raja Herodes berada Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka Untuk pergi pulang dengan jalan yang berbeda Mereka melakukannya Dan kemudian malaikat muncul pada mimpi Yusuf Dan berkata bangun Malaikat berkata pada Yusuf Untuk pergi ke Mesir bersama Maria dan Yesus Karena Herodes mencari untuk membunuh Yesus Malam itu juga Yusuf pergi ke Mesir bersama Yesus dan Maria Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal Dan aman untuk mereka kembali pulang ke Israel Ketika mereka kembali malaikat memperingati mereka Tentang penguasa dari Yudea yang baru adalah anak dari Herodes Jadi Yusuf dan keluarganya pergi ke wilayah Galilea Dan menemukan rumah baru di kota Nazareth Di mana Yesus akan bertumbuh Dan pada akhirnya melakukan semua hal yang menakjubkan yang Tuhan rencanakan Untuk dia lakukan Dan orang bijak ini pergi mencari bintang untuk mencari seorang raja yang luar biasa Dan akhirnya mereka tiba di istana yang megah yang dipimpin oleh raja bernama Herodes yang sangat tidak baik Dan ia ingin membunuh semua bayi termasuk bayi Yesus Para orang bijak ini mencari seorang raja yang luar biasa yang dijanjikan di Alkitab Yaitu raja penyelamat In the end, they found the real king King Jesus in Jerusalem Pada akhirnya mereka menemukan raja yang sebenarnya yaitu raja Yesus di Yerusalem They gave Jesus so many special gifts because they respected him Mereka memberikan Yesus banyak hadiah karena mereka sangat menghormati Yesus Jesus is a true king for us too Dan Yesus adalah raja yang sesungguhnya untuk kita juga He came to save us from darkness Ia ingin menyelamatkan kita dari kegelapan When we believe in Jesus, we become God's children who can walk in the light Ketika kita percaya kepadanya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan dan bisa berjalan di terang Would you like to receive Jesus in your heart today? Apakah kamu mau menerima Yesus dalam hatimu hari ini? Let's pray Mari kita berdoa Dear Heavenly Father Thank you for sending your son, Jesus Terima kasih mengirim anakmu Yesus Come into our lives and let us follow you Datanglah dalam hidup kami dan kami akan mengikut engkau In Jesus name Dalam nama Yesus Amen Let's talk to people around us Mari kita diskusi dengan orang di sekitar kita How can you honor King Jesus on Christmas? Bagaimana kamu bisa menghormati Raja Yesus di hari nata? Hmm, for me, I would honor King Jesus by telling my family all that he's done for us Kalau aku, aku ingin menceritakan kepada keluarga ku tentang apa yang Yesus telah lakukan untukku How about you? Lalu, bagaimana dengan kamu? For today's activity, let's make the three wise men Keraps hari ini, mari kita membuat tiga orang bijak First, you're gonna get some colorful paper And you're gonna cut out three shapes First, a circle for their face And then, a triangle for their body And a crown for their head Ambil tiga kertas berwarna dengan tiga warna yang berbeda Dan kamu potong menjadi tiga bagian bentuk mahkota Kemudian lingkaran dan juga kertas panjang And then, stick each wise man onto a piece of paper like this And draw a very happy face for them Kemudian tempelkan bagian-bagian ini di sebuah kertas Dan gambar muka yang bergembira And finally, you wanna cut out a big shining star And stick it in the corner And draw a gift for each wise man And tadaa, you're finished! Dan akhirnya kamu bisa mendekornya dengan bintang yang besar Kemudian kamu juga mendekornya dengan hadiah And let's remember, just like these wise men To celebrate Jesus with great joy this Christmas Mari kita lakukan hal yang sama seperti orang bijak ini Untuk merayakan Yesus So why don't you try this? And we'll see you next week! Coba! Dan kita akan berjumpa minggu depan! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bye-bye!